Hai ilmu ikhlas agar dagangan anda itu laris manis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala semoga kita semua senantiasa berikan kesehatan dilancarkan segala urusannya dan dijauhkan dari belakang pengusibat amin Allah maaf nah dalam kesempatan kali ini saya akan share ilmu ikhlas Hai tapi lebih spesifik atau saya khususkan ya untuk keperluan agar dagangan anda itu laris manis nah sebelum itu saya akan jelaskan dulu ya tentang ikhlas ikhlas secara bahasa itu adalah bersih ya murni tidak ada campuran apapun nah sedangkan menurut istilah ikhlas itu adalah suatu perasaan yang menerima ya tidak menuntut balasan atas perbuatan yang kita lakukan Hai nah ilmu ikhlas untuk larisan ini bisa dikatakan salah satu ilmu yang sangat sulit Hai ngebek bagaimana anda itu dituntut ikhlas ini loh ya sedangkan anda itu berniat ikhlas karena agar dagangan anda itu laris manis nah ini sangat susah ya buat saudaraku semua nah jadi jika anda itu berniat ya untuk mengamalkan ilmu ini mulailah dengan niatan yang ikhlas terlebih dahulu tidak menuntut agar dagangan anda itu laris manis tidak tomat atau berharap setelah ikhlas ya nanti anda akan laris jadi murnikan niat anda terlebih dahulu ngebek itu kan sangat sulit bagaimana jadi ya saya sadar itu itu sangat sulit ya Pak saudaraku semua ya kalau mudah tentu semua orang itu akan melakukan untuk berusaha ikhlas ya kurang lebih hampir nih sama dengan khusus saat kita sholat akan sangat sulit tapi semua orang itu ya terus saja untuk melakukannya atau mencobanya nah saya juga berharap ya seperti itu pada anda semua nah sekalipun sulit silahkan coba tanpa berniat mengakhirinya nah saya rasa cukup ya sekilas keterangan mengenai ikhlas secara umum nah kembali lagi ke pembahasan ilmu ikhlas ya ilmu ikhlas agar dagangan anda itu laris manis ada empat ya keikhlasan yang jika anda bisa lakukan dengan baik insyaallah usaha anda itu akan semakin laris manis nah yang pertama itu adalah ikhlas ketika dagangan anda itu laris dan tidak laris ketika dagangan anda itu laris anda harus ikhlas ya tidak menuntut keuntungan yang banyak dan ketika tidak laris anda harus ikhlas juga mendapatkan keuntungan yang sedikit lalu yang kedua ikhlas ketika saingan anda itu lebih laris dan anda itu tidak perlu khawatir atau merasa takut tersaingi ikhlas kan memang sekarang rezeki saingan anda ini dan ikhlas ya ketika saingan anda itu tidak laris anda tidak perlu juara bahwa dagangan anda itu lebih baik nah kalau perlu doakan usahanya itu laris seperti usaha anda lalu yang ketiga yaitu ikhlas ketika pembeli memuji usaha anda jangan terlalu senang dan puas karena pujian itu adalah salah satu cara membuat anda itu terjebak dalam zona nyaman jadi anggap saja ya angin berlalu ketika ada pujian nah begitu pula ikhlas ketika ada pembeli yang menggunjing dagangan anda terima dengan lapang dada tidak usah sakit hati ya kalau perlu berterima kasihlah kepada pembeli tersebut nah karena menunjukkan kelemahan usaha anda ini yang untuk kedepannya ya anda bisa memperbaik nah yang terakhir ikhlas ketika anda untung ya dengan cara jangan lupa bersedekah memperhatikan kesejahteraan karyawan anda keluarga anda dan orang-orang di sekitar anda dan ikhlas ketika rugi ya tidak perlu gusar karena yang namanya berdagang atau usaha ya sudah pasti ada untung dan rugi tidak ada yang selalu untung terus-terusan jangan panik ya nah karena panik adalah salah satu tanda bahwa anda itu tidak tidak ikhlas tadi nah intinya anda harus lalu ya sertakan rasa ikhlas pada setiap perilaku ya dalam jalankan usaha anda ini meskipun sulit ya saya akui bahwa ikhlas itu sangatlah sulit tapi saran saya anda harus tetap mencobanya dan memaksa diri anda sendiri ya ketika anda itu sudah terbiasa tidak peduli lagi dengan ikhlas ya tidaknya anda akan merasa nyaman ya dengan kehidupan anda ini meskipun usaha anda itu berkembang besar atau sedang terhambat cobalah kendalikan usahamu dengan perasaanmu jangan sampai keadaan usahamu ya mengendalikan perasaanmu nah jika sudah begitu insyaallah anda tentram dan usaha anda juga lancar laris manis amin ya roh pelanggan nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan anda bisa menghubungi nomor hp saya atau asisten saya silahkan anda bisa lihat di deskripsi video ini dan silahkan anda bisa subscribe like dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan anda semuanya ya jika ada kebenaran yang saya katakan itu adalah hanfrah dari Allah subhanahu wa ta'ala namun jika ada salah kata saya berkati mohon maaf gitu ya saya Barom Doni pamit undur diri wallahul maafiqla kami tarik wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina mahmad Allahumma salli ala sayyidina mahmad selamat menikmati selamat menikmati